Kita berada di daerah Cipete Cipete, kalau udah nama Cipete itu udah area nya sekarang jadi idola banget ya Primadona lah sekarang Jadi kalau misalnya kita mau bikin acara gitu ya Itu keren banget, asik banget Jadi kayak area atas juga ada outdoor nya Di bawah juga bikin barbeque ya di atas Di sini bikin poolside party juga enak gitu loh Kayak di film-film ya Hobi otomotif bisa, hobi masak bisa Hobi renang, atlet Hobi party juga bisa Hobi ngundang entertain temen-temen lo Bisa semua Dari lokasinya juga strategis banget Hai Nilyada Halo Nilyada Apa kabar semuanya? How are you doing? Ya Komplit tuh, translation nya juga ada Ya, semoga Nilyada dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap menjaga prokes Yang sudah di vaksin juga tetap menjaga prokesnya Kapan kita di vaksin? Ya, dalam waktu dekat lah Pasti Amin Ya gak? Oke jangan lupa Untuk tetap subscribe channel kita The Miliar by Grand Divided Property Channel yang membahas tentang segala hal property The Best Property Show Yes, di Youtube Indonesia Dan juga Gak cuma review property Ya kita ngobrol-ngobrol nanti sama ahlinya Sama serah ya Ada maris Ada arsitek Ya Nanti tunggu tanggal mainnya deh pokoknya Betul Ya Karena kan kita Ada konsep baru San Yang akan kita berikan Sabar pokoknya Oke San langsung aja Nah Karena udah Mengenai sabar-sabaran Kita juga udah Gak sabar Untuk ngeliat Rumah yang cakep ini Ya kita berada Di daerah Cipete Wow Cipete Kalau udah namanya Cipete Itu udah Areanya sekarang jadi Idola banget ya Primadona lah sekarang KBM yang gue suka mengenai Cipete Cipete itu berada di dua CBD CBD Sima Tupang Dan CBD Sudirman Dan juga diantara Flyover Antasari Dan MRP Station Oke Jadi secara Titik-titik Strategis Untuk transportasi Sekolah Restoran Entertainment Semuanya lengkap Dan memang dalam beberapa Tahun belakangan Kenapa Cipete itu Menjadi Primadona Karena Harganya semakin naik Dari hal tadi ya Sannya Yang lu ceritain tadi Setuju Dan juga Hari ini Kita membahas rumah yang Cukup spesial Kenapa spesial Karena Lokasinya pun Berada di dalam kompleks Wih jarang tuh Cipete Kompleks Bukan townhouse loh ya Jadi dalam kompleks Kompleksnya besar Jalan Row jalan Miliadar bisa lihat Row jalan bisa sampai 8 meter Oke Jadi menarik sekali Dan yang lebih keren lagi Bahwa rumah ini Di Arsiteknya oleh Salah satu Arsitek ternama yang Sangat familiar deh Miliadar ya Oke Udah gak sabar banget Gue pengen ngajak Miliadar Untuk tour Gue juga udah gak Di rumah yang keren ini Langsung aja Yuk Let's go Oke Miliadar ini Adalah pintu Entrance Utama Sebenernya Jadi kalau Konsep di luar negeri ya Pagarnya juga gak terlalu tinggi Lalu juga pintunya juga cukup unik Dan sebelah kiri ketika masuk Disini ada kisi-kisi dari besi Yang sebenernya bisa kelihatan ke dalam Cuma Tersamarkan Gitu loh Dan ada taman dibalik gitu Yang lebih serunya lagi Untuk temboknya Juga dilapisin tanaman merambat Dari ujung sana Sampai ujung sana Itu dilapisin tanaman merambat Dan juga ada lampu-lampu sorotnya Oke Kayak lampu taman yang ke Penerang ini ya Aksesnya ya Jalan Jadi kalau malem Lu bisa bayangin ya Cakep banget Pastinya cantik banget ya Lightingnya disini Lu diterangin akses Jalannya Untuk ke main Entrance ya Gitu Oke dan kita berada di area Pintu masuk utama Kalau tamu atau pemilik rumah Mau drop Di pintu utama sini Dan juga sopirnya bisa langsung Menuju ke Area carport Oke Jadi memang Ada dua entrance sebenernya Tadi kalau menurut tamu mungkin Yang bukan kerabat ya Ya Mungkin lewat pintu tadi Tapi kalau misal udah yang kenal deket Mungkin bisa lewat Pagar atau garasi lah ya Oke Oke sekarang saatnya untuk kita memberitahu Spek dari rumah di Cipete ini Oke Dengan luas tanah 577 square meter Jadi cukup luas Oke Bangunannya 350 square meter Dan ini menariknya cuma dua lantai Kenapa menarik? Karena rata-rata tiga lantai Susah nih sekarang nyari rumah yang dua lantai aja Nah ini salah satunya Oke Kalau emang miliarder pengen nyari yang dua lantai ya Yes Oke kamar tidurnya ada empat Dan kamar mandinya ada dua Untuk carport Ya itu semuanya ada empat mobil Jadi cukup luas untuk parkirannya Oke Gitu Bib Ya ini untuk area tamannya juga San Landscapingnya juga kan udah cantik nih Betul Area teman depannya juga cukup Sudah bisa memberikan nuansa yang warna-warni juga disini Nice banget Dengan luasan dua belas kali dua setengah nih Tan Ini juga Sudah Bisa Apa ya Membuat rumah ini kelihatan juga cantik gitu Ya Gitu Jadi langsung aja kita masuk Ya kita langsung gak sabar nih Pengen lihat rumah tropical modern ini Mir Oke Tapi sebelumnya Kita coba sepatu dulu kan Oh iya dong Iya dong Karena kan ini juga harus Karena rumahnya sebenarnya masih di uni Ya Jadi kita harus bersih-bersih juga Let's go miliarder Hei Mirader Ini dia Ini konsep Dari Si arsitek tersebut ya Jadi masuk Kita langsung dibagi dua Langsung ada kaca Gede banget Iya Karena memang desainnya Konsepnya adalah Modern Tropical Betul Jadi kaca besar Sirkulasi udaranya juga banyak Iya Dan jendela-jendelanya juga banyak Itulah salah satu ciri khas dari Modern Tropical Oke Dan sekarang Kita akan bagi Yes Seperti biasa Sandi lantai dasar Gua lantai Gua lantai Gua ya Oke Mirader Oke Ikutin gue ya Begitu masuk Kita ke kanan dulu ya Mirader bisa langsung lihat nih Banyak kaca besar Dan pintunya juga geser Sehingga Kalau Mirader pengen pakai AC Atau mau dibuka Ini gampang banget Jadi banyak sekali pintu-pintu kaca yang besar Dan konsep bukanya digeser Oke Kalau sebelah kanan Nanti kita akan melihat Swimming poolnya Dan deck kayunya Ya Outdoor Tapi kita ke kiri dulu nih Mirader Ini adalah area Living room Ya living roomnya yang luas sekali Dan tinggi Floor to ceilingnya Itu 4 meter Jadi Wow enak banget Dan di atas gue juga udah dipasangin Fan Dan Tadi kita jelasin lagi konsep dari Tropical Modern Banyak bukaan-bukaan Ini lagi ya Ada kaca besar di bawah Dan ini bisa digeser Dan bisa menambah Apa ya Sirkulasi udara Dan juga terang Ini kita memang sengaja nyalain lampu Tapi kalau semua lampu dimatiin Aman banget ya Jadi terang semuanya Oke Di konsep living room ini Di lantai 1 bahkan semuanya Gak cuma living room ya Semuanya konsepnya parket Ya Kita bisa taruh sofa disini Dan nuansa hangatnya Karena lantainya parket Itu bisa seru banget Ini taruh sofa Meja coffee table Nah di living room ini Dengan ukuran 6 x 4,5 Jadi hampir kotak Ya ini cukup luas ya Untuk keluarga bisa santai-santai disini Oke Mirader Tadi adalah area living roomnya Dan sekarang gue akan menuju ke Area dapur keringnya Ya Sekarang sudah ada di area dapur kering Untuk area dapur keringnya Lantainya juga udah beda nih Sekarang kita pakai granit Karena gampang dibersihin Lebih mudah daripada parket ya Untuk area dapur keringnya Ini luar biasa Luar biasanya luas Sangat menyenangkan untuk area masak Buat miliaran yang suka banget Sama masak Hobi masak Menyenangkan sekali Karena apa? Karena kita bisa langsung melihat Lang Poolnya Ya Dan juga di sebelah kiri Adalah area belakang Itu juga masih ada teras belakang Jadi sangat menyenangkan sekali Mau pakai AC tinggal ditutup Ya atau kalau misal pakai udara luar Tinggal dibuka aja nih ya Ini ada area diningnya Nyambung sama dapur keringnya Dan untuk kapasitas seatingnya Bisa 331 atau mungkin 221 Jadi cukup oke, lumayan Dan ini juga sudah ada kabinet-kabinet Yang mungkin miliaran bisa taruh-taruh Piring-piring cantik Gelas-gelas cantik Jadi sekarang juga banyak sekali Yang dari import dari luar negeri Brand-brand terkenal untuk Piring-piring dan gelas Bisa dipajang di sini nih Ya Ya di belakang gua miliaran juga bisa lihat Tadi gua udah jelasin Ini adalah area teras Sebenernya ini teras samping ya Cukup luas juga Kalau bisa mau dijadiin Sitting area Untuk area outdoor Ini lucu juga nih ya Dan Di sini juga Kita lihat Di tengah-tengah sudah ada Pohon Yang Cukup Oh ini kalau difoto juga cukup instagramable Kalau ditaruh Ada tanaman-tanaman yang mempercantik Suasana Outdoor Ya Oke Untuk area dapur Keringnya Ini ukurannya 8,5 x 4,5 Jadi bisa dibayangin Sekitar 32 sqm sendiri Hanya untuk Masak Entertain tamu Wah seru banget Semuanya kebuka Ya Untuk area Dapur keringnya nih Ya sekarang Banyak sekali kabinet-kabinet Milyar juga udah bisa lihat Untuk gasnya juga bisa ditaruh di bawah Ya Tersembunyi Kabinet-kabinet di atas juga Sudah ada cukup banyak kompartmentnya Dan Juga sudah ada exhaustnya Untuk Kompornya Kita pakai Modena Oke Sudah ada sinknya juga Dan ini Ada pintu kemana Nah ini adalah pintu ke Dapur basahnya Jadi dapur kering dan Dapur basah Bersebelahan Dengan akses yang sangat mudah Nah ini adalah dapur basahnya Milyar ya Ini ukurannya 4,5 x 3,5 Dan juga ini gabung dengan area service Ya area kamar mbak Dan area kamar mani mbak Dan juga Ini adalah area akses menuju ke depan Jadi di rumah ini Untuk akses Asisten rumah tangga Dia memiliki akses sendiri Ya Oke Untuk area dapur kering Dan dapur basah sudah Area asisten rumah tangga Dan service area juga sudah Kita akan menuju Masih di lantai 1 Adalah kamar yang ada di lantai 1 Dan kamar mandinya Kita lihat seperti apa Yuk Oke Milyarer Tadi ingat ya Di sebelah kiri gue adalah Pintu masuk pas pertama kali Gue sama Bima masuk Ke rumah ini Tadi kita ke kanan Dan sekarang Kita akan menuju ke kiri Ke kiri adalah Area ruangan Untuk kamar-kamar Terdiri dari Dua kamar anak Dan Ada satu Area serba guna Oke Milyarer Bisa taruh Untuk Ruang kerja Ini Sebelah kanan Dan kiri Adalah Area kamar anak Ukurannya sama Ukurannya 4,5 x 4 Oke Milyarer Sebelum gue masuk Ke kamar-kamar anaknya Dan di belakang gue juga Pencahayaan juga cukup bagus Karena Area belakang sini Dikasih kaca besar Milyarer juga bisa taruh Pajangan Untuk Fas besar seperti ini Atau juga mungkin Kebun kering Jadi menambah Pencahayaan dari rumah ini Misalnya Kita gak pakai lampu pun Sangat terang sekali Oke Sekarang kita lihat Kamar anaknya Oke Milyarer Ini adalah kamar anaknya Bentuknya kotak Ukurannya 4,5 x 4 Dan Milyarer juga bisa lihat Kacanya juga banyak Untuk kacanya memang yang ini Tidak bisa dibuka Tapi Luas ukurannya Ya jadi sangat terang Kalau bisa mau dimatiin Lampunya juga memang Bener-bener pencahayaannya bagus Ini kamar anaknya Menuju ke area Depan rumah Ya Dengan Ukuran yang cukup luas ini Juga Milyarer juga bisa taruh TV di sini Untuk kita tidur Sebelah sini Dan rumah ini juga sudah Dipasang AC Untuk kamar anak ini Juga sudah ada Kaca Dan pintu yang Konsepnya pintu geser Dan di belakang Langsung taman Taman outdoor Dan cukup luas tamannya Dan bisa diakses dari sini Oke Nah itu dia tadi Area kamar anak Dan sekarang kita akan menuju Kamar Kuang Serbaguna Ya Oke sekarang Waktunya untuk Menuju ke area Ruang Serbaguna Dan di Ruang Serbaguna ini Posisinya dekat sekali Sama kamar-kamar anak Dan sebelum ke area Serbaguna Ini di belakangku juga sudah ada Pintu Ini adalah Pintu yang Menuju ke area Belakang Dan juga nyambung ke area outdoor Yang ada tamannya Yang bisa diakses oleh Kamar anak tadi Oke Nah setelah Di area sini Dalam Waktunya untuk kita lihat Ruang Serbagunanya Ini dia Miliadar Ini ruang Serbaguna yang Cukup seru banget nih Miliadar bisa kerja di sini Ini pintunya geser Saya kamar anak tadi Dan Miliadar bisa langsung Mendapatkan angin yang Sepoy-sepoy Ya Ngelihat kanan kirinya Ada kolam renang Ada halaman rumput besar Jadi seru banget kerja di sini Ya Dan ini juga cocok banget Untuk dijadikan ruang Untuk di jauh Eva Saat ini ya Atau kalau mau dijadiin Kamar tidur pun Juga masih bisa Ya Dengan ukuran Sekitar 3,5 x 3,5 Bahkan Kayaknya cocok juga nih Kalau misalnya Miliadar bisa Jadi ruang yoga Atau ruang gym ya Ini Cukup baik Perputaran udaranya Kalau mau ditutup pasang AC Juga masih bisa Oke Nah sekarang Dari area Kamar Serbaguna ini Nah sekarang Waktunya untuk kita melihat Di sini Deket sama area Kamar anak Dan kamar ruang Serbaguna ini adalah Kamar mandinya Oke Ini adalah Kamar mandi Di lantai 1 Ya Cukup mewah Miliadar Karena tilesnya juga Tiles granit Dengan Guratan-guratan Seperti marble Ya Dan di belakang gue Sudah ada Bataknya juga Dan juga Sudah ada Rain drop showernya Dan di belakang Ini adalah kaca besar Bisa lihat Ini Area Outdoor Dan juga kelihatan Area swimming poolnya Jadi menarik sekali Kita bisa Mandi Di Batak Ya Dengan pemandangan Cakep Oke Yuk kita Lihat seperti apa Lantai 2 nya Ikut gue Oke Miliadar Sekarang ini gue ada Di area selasarnya Di lantai 1 Dan ini Gue akan menuju Ke area Lantai 2 Gue akan ketemu Bima Oke Untuk area tangganya Miliadar bisa lihat Di sebelah kanan gue Ada reling-reling besi Ya Dan untuk Anak tangganya juga Sudah kayu Parket Dan kayu solid Ya Di sebelah sini Ada kaca lagi Dan ada kabinet-kabinet Miliadar bisa taruh Pajangan-pajangan Di sini Dan menariknya Karena balik lagi Tadi rumah tropis Semuanya serba kaca Jadi terang Ya Kita akan ketemu Bima Kita akan lihat Lantai 2 nya Seperti apa Bima Tapi cukup lebar Di sebelah kanan gue Ini ada satu ruangan Yang sebetulnya Terserah buat Milader juga Mau pilih sebagai apa Bisa jadi buat kamar Bisa Bisa jadi ruang hobi juga bisa Atau office Juga bisa Gitu Karena cukup spacious Kira-kira ya Kira-kira Space nya itu 4 x 5 Gitu Jadi udah dibayangin Dan di sini juga udah ada lemari-lemari Maksud saya kayak kabinet yang Bisa ditaruh buat Rak buku Atau jadi library Anything Jadi terserah dari Milader Mau manfaatin ruang ini untuk apa Kamar juga bisa Cuma memang Tidak ada kamar mandinya disini Jadi kamar mandinya harus ke bawah Atau Ke ruangan lain Dan di depan sini Ada sedikit balcony Ya Sedikit balcony yang Dengan konsep Railing industrial Dengan ada Ini Apa Tali kawat yang Cukup kuat ya Kawat baja Jadi Disini juga Tapi untuk anak-anak Cukup berbahaya Gak direkomend Harus ditambahin lagi Sepertinya Ini harusnya ada 3 Cuma ini Mungkin lagi gak ada Kita bisa tambahin Jadi dilengkapin Mungkin bisa lebih aman Buat anak-anak Oke Sekarang Nah ini kamar apa Ini adalah kamar masternya Milader Nah penasaran kayak apa Kita masuk gak Nah kita masuk Kita langsung Kayak ada Dua sisi juga Kanan dan kiri saya Kita ke kiri dulu Ini apa sih sebetulnya Di sini juga udah dikasih pintu nih Sebetulnya Milader Pintu penghalang Atau Membatas ya Jadi buat lebih private Masuk Ini langsung kita ke area Tempat tidurnya Ini area tempat tidurnya Dengan Sealing Up ceiling nya yang lumayan tinggi Sekitar 3 meter Lalu Space Untuk area ini Sekitar 5,5 x 4,5 Dengan jendela yang besar sekali Kita bisa buka Disini tempat tidurnya Lalu kita bisa taruh Entertainment Sebelah kiri TV ya Ataupun Apa ya Aksesoris Ornamen Ornamen Bisa taruh disini Nah itu Pas banget Oke Sekilas Untuk desain Kamarnya juga memang unik Untuk Untuk miliader Yang seneng Desain-desain Yang gak biasa Atau Yang unik Ini mungkin cocok Karena Nah kita langsung kesini Ini ada Ada yang Walking closet Yang menuju ke Arah Bathroom nya Ini juga unik nih Pintunya Dia pivoting nih Ya Bisa keluar Atau ke dalam Dia ada 2 daun pintu Disini langsung Disambut dengan Walking closet nya Oke ini juga lemarinya Lemari Pintunya geser Sliding Cukup banyak Jadi ada his and hers juga bisa Kita masuk lagi kesini Ini juga sebenernya Ada pintunya lagi Langsung ke Area kamar mandinya nih Nah ini kamar mandinya tuh Gede Jadi Puas banget Kalau misalnya Yang seneng Berlama-lama Di area Kamar mandi itu kan ada Disini bisa Buat Ini udah terpisah nih Buat His and hers nya Jadi punya masing-masing punya Private Apa ya Udah colokannya Private sink nya juga udah ada Cermin nya sendiri udah ada Kalau disini kayak udah tinggal Ngobrol Samping Kalau biasanya kan Umumnya Penyamping ya Satu disini Satu disini Nah ini kita berhadap-hadapan Sama pasangan Kalau misalnya Dia di sebelah Sisi kanan Depan saya Oke Gimana mandinya sih Oke Untuk mandinya Disini ada shower Ada dua ada shower Sama ada bath Kita ke shower dulu Disini shower nya Juga leks Mewah Dengan Dinding Ubin yang Motif marble ya Dengan Sink Apa Sanitary nya juga bagus Mewah Lalu Dengan Apa Sedikit Kaca-kaca ini Kita pakai Bisa kayak Kita tidak tutupin Agak lumayan Kelihatan nih Gitu Jadi kita harus pakai Mungkin Stiker kaca susu gitu Itu juga bisa Disini buat area Closet nya Ini juga dari Closet dari Toto Udah Tinggal pakai Oke Closetnya kita udah lihat Yang keren lagi adalah Bathsup nya Milleather Nih Bathsup nya juga bukan Bathsup sembarangan Jadi kayak batu utuh Terus dibentuk Nah ini juga Selain bathsup Fungsinya juga ini Ada kayak Apa Warpool nya Jadi Bubbles-bubbles itu juga Bisa dipakai Dan Cukup luas nih Mungkin panjangnya Kurang lebih 160 Ada nih Panjangnya Jadi Muatnya juga Luas nih Puas nih Kalau mau berendam disini Oke Selain itu Kalau misalnya masih kurang puas Ini ada area Outdoor nya juga Di kamar mandi ini Ini Disini Mungkin bisa buat Duduk Atau mungkin buat Bilader yang Rokok Atau masih Nge-vape Disini ada area nya sendiri Jadi Dari kamar mandi Bisa keluar Kita kasih kursi-kursi disini Pas banget Untuk area outdoor nya Untuk Mungkin ya tadi Buat yang suka merokok Bisa pakai area ini Oke Kayaknya Udah semua Gue tunjukin Di kamar utama ini Sangat unik model nya Jadi Buat miliader Yang suka Dengan konsep ini Langsung Hubungin kita Oke Dari master bedroom Tadi Kalau misalnya kita pas naik tangga Ke lantai 2 ini Kan ada sisi kanan Sisi kiri Sisi kirinya Ke master bedroom Dan area ruangan ini Sekarang gue menunjukkan Untuk miliader Outdoor Dari Lantai 2 ini Atau ada balkonnya Disini Yuk ikutin gue Ini dia Pintunya Menuju ke balkon Ini juga Kayunya solid Keren banget Nah Area Outdoor nya Udah dimulai dari Selasar ini Dengan Kanopi Jadi Di sebelah kiri saya Ini juga sebenernya Bisa dijadikan Untuk kayak Rooftop Dan di atasnya juga Ada tangga sedikit Untuk rooftop Jadi sebenernya Masih bisa dimanfaatin Ruangan-ruangan ini Apakah mau dijadikan Rooftop Apakah mau dijadikan Kayak buat area nongkrong Juga masih bisa Di sini Ke area ini tuh Memang open space Jadi sebenernya bisa Pilihannya ada di miliader Ini ada area outdoor Yang tentunya ada sedikit Tanaman-tanaman Apa Ijo-ijo nya di sini Miliader mau bikin taman kering bisa Tidak Atau mau sebenernya mau ditutup juga bisa Tapi ya Konsepnya dari arsitek Itu adalah Walaupun Sisi yang baik bangunan Tetap di lantai 2 Ada Unsur alaminya Dari Tanaman Gitu Oke Kesini Ya tentunya dengan view pool Memang Best view nya Dari rumah ini tuh adalah Kalo buat gue Itu di sisi sini nih Dari pojok ini tuh udah Dapet View Angle Hampir semua rumahnya bisa kelihatan Jadi Angle semuanya Kaca-kacanya juga bisa kelihatan Dalam rumahnya Dan poolnya juga bisa kelihatan Kalo mau nekat sih Loncat dari sini juga bisa sebenernya Tapi jangan Jangan ikutin Gitu Disini bisa taro Sebenernya bikin kayak Apa ya Gazebo Juga cocok Gazebo model Pake kaca Disini buat nongkrong-nongkrong Tadi Juga seru kalo misalnya Kita bikin acara atau party Wah cocok banget Disini outdoornya ada Semua dibawah juga Bisa dibikin Jadi semua bisa masih Mix Disini Jadi gak terpisah-pisah Gitu loh Wah Ada sandi itu dibawah San Yaudah Gue langsung nyusul sandi aja kebawah Oke Yap Bim Eh San Wah Gimana Bim Rumahnya Keren banget Rumahnya unik Keren Dan ini enak muda banget Gue suka banget Disini Talnya Terbuka Banyak area terbukanya Betul Terus hemat energi Karena banyak kacanya Semua sinar matahari Bisa langsung masuk Jadi gak banyak lampu Gitu Dan ini kita berada di area Belakang rumah Oke Itu belakang rumahnya Panjang Karena memang rumah ini Kan manjang Bim Oke Jadi bisa dibayangin Kolam renangnya juga panjang banget Panjang ya Area dek kayu Area rumput Dan juga kolam renangnya Oke Itu semua panjang-panjang Oke Swimming poolnya Itu ukurannya 18 meter x 3,5 18 Wah Gila ini sih Jadi ya Gue ngebayangin ya Ini kalau Kita mau bikin track line Untuk Balapan Renang aja Gaya bebas Iya gak sih Bisa Lumayan ya Bisa 3 orang nih balapan 3 balapan Wuuu Gokil Dan ini juga Si kayunya juga Kayaknya kualitasnya juga bagus ya Dari Ulin ya Iya ini kan kayu Ulin Jadi tahan untuk Cuaca Panas dingin Panas dingin Panas dingin Panak hujan maksudnya Dan juga ada halaman rumputnya Oke Yang cukup luas Iya Dan di samping kolam renang Miladyo juga bisa lihat Untuk Tanaman-tanamannya Iya Tanaman-tanaman merambat juga Ada lagi Di depan Dan juga di belakang Juga Penerangan Lampu-lampu Titik-titik lampunya Iya Jadi juga Tadi kan pas gue di atas Juga ada balcony ya Iya Balkaninya juga area terbuka Betul Jadi Dan disini juga ada area terbuka juga Jadi kalo misalnya kita mau bikin acara Gitu ya Itu keren banget Asik banget Jadi kayak Area atas juga ada outdoornya Bisa Di bawah juga bikin Barbeque ya di atas ya Barbeque di atas Disini bikin Poolside party nya juga enak gitu loh Kayak di film-film ya Atau di atas DJ nya di atas Iya Di sini cocktail party Betul Jadi rame nih Kalo misalnya bisa menampung Banyak orang Jadi bikin acara party gitu Pas ya Di rooftop kan ada Apa tadi Ini ya Buat DJ Buat DJ Oke Disini buat yang kalo bilang tadi apa Cewek-cewek Eh cewek-cewek Eh saudara-saudara gue juga dengan cewek kali Iya kan Saudara-saudara gue Betul-betul Cewek-cewek, cowok-cowok boleh Oke Terus lari-larian Eh lucu-lucu banget kan Anak-anak gitu kan Pas Jadi juga Alamannya juga lumayan lebar kan Sambil yang punya rumah Bikin Apa Bisa masak disitu Di gapur kering Dibuka semuanya Iya Entertain guest nya Wah Udah bungkus Pas banget Oke deh Sekarang kita waktunya summary Karena kita sudah ada di penghujung dari show ini San Kita langsung aja recap Oke Dengan luas tanah 577 square meter Dan bangunannya 350 Oke Rumah di Cipete ini Memiliki 4 kamar tidur Dan 2 kamar mandi Oke 2 lantai Dan untuk garasi Dan carport nya totalnya ada 4 mobil Oke Jadi buat Mirader yang masih hobi otomotif Masih Dimanjakan deh Iya dong Hobi otomotif bisa Hobi masak bisa Hobi renang Hobi party Hobi party juga bisa Hobi ngundang Ngundang entertain Temen-temen lo Waduh Bisa semua Dari lokasi juga udah strategis banget Yoi Jadi ngundang buat Ngumpul-ngumpul disini Udah pas banget Siap Siap Oke Kita langsung aja Jadi Miliarder yang mau memiliki rumah ini harus merugokok cek berapa San? Sedalam Dua puluh miliar rupiah Negosable Wah Oke Oke Dengan desain yang keren ini Karena juga desainnya dari rancangan Dengan arsitek ternama Ya Nanti tinggal di cek captionnya Siapa arsitek ya Oke Oke Jadi harganya juga worth it ya Dengan Iya dong Dengan lokasi yang premium Ya Di dalam kompleks Tenang banget Tidak dekat jalan raya Ya Diliarder dan Bisa mendapatkan rumah dengan Hasil karya arsitek ternama Ya Ya Dengan dua puluh miliar Langsung hubungin kami Ya Gua dan Bima Atau siapa aja yang ada di Grandevida Property Untuk showing rumah ini Yes Langsung aja Follow gue atau Sandi Sipo Jangan lupa Sebelum kita bisa Untuk subscribe channel kita Follow Instagram kita juga Supaya bisa Terus update dengan Episode-episode dari The Miliard Oke Gua Bima Dan gua Sandi Sampai jumpa Ciao Dia berada di dua CBD ya CBD Sudirman dan CBD Sima Tupang Dan juga diantara dua Apa 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 Gua transport Pake pagar yang tinggi Kayak di luar negeri ya Stylenya Sudah kiri gua Dikit banget ya Agak majuin dikit kali ya Serunya adalah Untuk temboknya sendiri Semuanya rumput Dilapisi oleh rumput Dan di belakang saya Dan di belakang saya Miliard juga bisa lihat Itu adalah tangga Untuk menuju ke lantai dua Oke Nah ini adalah Alia di living room Alia 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 Mau pake AC tinggal ditutup Atau kalo misal mau pake Eeh Urredding Urredding دة Uregal Ya miliarder ini adalah kamar anaknya Kamar anaknya berbentuk kotak Beldul beldul belá.. ...bngg kolomba belá.. Atéalkan segali зовут Betul Jadi.. Terus ada.. ... Apa namanya.. ... nemangania... ... Terus cewek-cewek.. Dib상ang... Waking Closetnya Lemarenya juga lemari geser Aduh.. Aduh.. ... Terima kasih.